Banyak orang berkomentar dengan pembangunan infrastruktur di Papua Pak ya, dan juga daerah Indonesia Timur gitu Pak ya. Bagaimana kesan Bapak apakah pembangunan infrastruktur oleh Pak Jokowi di periode kedua ini perlu dilanjutkan atau bagaimana Pak? Bagaimana melihat permainan para pemain bulu tangkis ini Pak? Mantap Pak, mantap. Berbakat semua. Ngomong-ngomong Bapak waktu pembukaan PON 20 di Papua itu yang dibuka oleh Pak Jokowi, Bapak nonton nggak di TV? Oh nonton. Bagaimana kesan Bapak? Sudah ada perubahan yang signifikan, ya kan? Dulu kalau kita lihat Papua bagaimana, tapi sekarang sudah berubah semuanya. Ngomong-ngomong Bapak pernah pergi ke Papua Pak? Saya Pak ya, saya ke Papua itu tahun... Tahun, saya lupa, 89. 89. 89. Itu hanya sama temen diajak ke sana, saya punya temen orang sana, jadi saya diajak. Menibur ke sana, satu minggu lah, lumayan lah. Ya, makan ikan terus Pak. Oh, ikannya enak Pak di sana Pak ya? Oh, itu mantap Pak ya. Nah, kalau lagu Papua yang Bapak ingat apa, Pak? Papusi, kokon, daun. Nah, itu Pak yang saya ingat ya. Itu, se-se-se ini aja. Cuma saya terkesan. Karena sekarang ini semua perubahan terjadi begitu signifikan. Itu aja yang saya kagum. Gitu ya? Iya, Pak. Mantap, Pak Pua, mantap. Semua, Pak. Semua berubah. Fasilitas, segala macam, ya kan, Pak. Udah, pokoknya saya kagum karena Papua ini sebagai saudara kita, ya. Sejajar dan sama-sama kita semua. Itu, Pak. Yang saya banggakan. Terima kasih, Pak Jokowi. Itu memang beliau pemimpin yang betul-betul memperhatikan semua kalangan, semua lapisan. Banyak orang berkomentar dengan pembangunan infrastruktur di Papua, Pak ya. Dan juga daerah Indonesia Timur gitu, Pak ya. Bagaimana kesan Bapak apakah pembangunan infrastruktur oleh Pak Jokowi di periode kedua ini perlu dilanjutkan atau bagaimana, Pak? Lanjutkan, Pak. Lanjutkan, terus dilanjutkan. Ya, dan pasti masih ada juga kekurangan. Ya, masih ada lah ya. Tapi, jujur, sekarang sudah berubah, Pak Pak. Ya kan? Sekarang, kita bandingkan nyaman dulu, ya kan. Kalau kita beli semen di sana berapa, di sini berapa. Ya kan, Pak? Sekarang, lalu lintas antar pulau, antar kota. Sudah semakin, apa namanya, semakin sempurna. Ya, semakin sempurna. Pak, kalau Bapak misalnya sekarang ada lagi di Papua, ada pon kan. Cabang olahraga Bapak yang ingin Bapak lihat di sana apa, Pak? Bola, Pak. Siapa bola? Iya. Pemain bola Papua yang terkenal, Bapak ingat? Bapak Salosa. Woy. Ngomong-ngomong, Bapak masih aktif olahraga? Masih, Pak. Sekarang Bapak main apa, nih? Ya, saya badminton, tennis, bela diri. Bela diri? Bela diri apa itu, Pak? Saya bela dirinya, kalau dibilang, memang tidak, apa namanya, tidak ofensif, ya. Saya defensif. Namanya apa itu, Pak? Aikido. Aikido. Satu jurus saja, Pak, sebelum Bapak pergi, Pak. Satu jurus saja. Itu bisa menjatuhkan lawan nggak itu, Pak? Bisa, Pak. Langsung. Langsung. Kalau tidak bisa jatuhan, selesai. Oh, gitu. Sekarang ini mau kemana, Pak? Ini ditunggu, Pak. Di rumah ada acara. Acara apa, ini? Acara mau nganterin gini. Oh, nganterin gini. Kemana, nih, Pak? Belanja ke pasar? Bukan. Nanti ada senam, jadi saya harus tenbakan. Oh, begitu tak pikir Bapak mau ke Papua berangkat, nih? Nanti, Pak. Tahun depan, insya Allah. Oh, gitu. Ke Papua inginnya pergi ke daerah mana, Pak? Manokwari, Pak. Manokwari. Kenapa ke sana, Pak? Bagus. Bagus. Mantap. Korang bisa. Kita semua, korang bisa. Oke. Hati-hati di jalan, ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Sukses, Pak. Sukses. Sehat selalu, ya. Iya, Pak. Jangan lupa pakai masker. Sukses. Terima kasih telah menonton!